Kita ke informasi pertama, Pemerintah Presiden Jokowi Dodo meresmikan hasil rehabilitasi dan penggunaan tempat-tempat penyelenggaraan PON ke-21 di Provinsi Nangro Aceh, Darussalam. Presiden berpesan kepada Kepala Daerah untuk terus memelihara usai PON berakhir. Presiden Jokowi mengatakan di Provinsi Aceh ada 18 tempat maupun fasilitas olahraga yang direnovasi dengan biaya mencapai Rp800 miliar, sehingga Kepala Negara berpesan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang baru diperbaiki dan dibangun ini secara profesional. Ada pun venue PON di Aceh yang direnovasi dan pembangunan kembali antara lain, Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh, Stadion H.D. Murtala, Lapangan Tenis Jasdam, Lapangan Tenis Polda, Lapangan Tenis Komplek SHB, dan Lapangan Tenis Lambung Kota Banda Aceh. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi, dan kota kompeten, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue-venue ini sebaik-baiknya. Saya tidak ingin setelah PON usai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana yang sangat besar tadi, 811 miliar rupiah, menjadi tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini pengalaman dari PON-PON.